hai hai hello and welcome back to fansboy lagi kembali lagi dengan gua Irfan di segmen tidur sensitivitas pro player pubg mobile lagi dan kali ini guys gua akan mereview sensitivitas dari btr ryzen viv 2.0 let's go oke jadi eh seperti biasa kita akan mengupdate sensitivitas pro player versi atau patch not 2.0 ini karena sudah update dari kode sensi sama kode lewatnya harus di-update gitu ya itu rutin setiap patch not update pasti gua akan update untuk sensi-sensi viv dan viv nah sebenarnya resensi rajin ini adalah sensi viv gitu ya karena banyak banget achievementnya punya sekali review sensi btr ryzen pasti yang nonton 10.000 ke atas gitu viewnya yang gila ya nah yang seperti kalian lihat ini merupakan layoutnya btr ryzen yang empat jari yang old ya nah sekarang ini udah lengkap ada layout empat jari ada layout lima jari ada kode sensi terbaru juga nantar gua mungkin cantumin di deskripsi kalau gaping komen di link gua cantumin kode sensi oldnya btr ryzen wah itu sih gila ya nostalgia banget contoh sensinya btr ryzen ini ya tapi kita bakal update dulu kode sensi yang paling terbaru so jadi kita langsung aja ke kode sensinya ini dia jadi kita langsung share to cloud ini dia ya ini ryzen ini sekarang main lima jari ya sudah tidak main empat jari lagi jadi kita kasih two finger aja biar aman gitu ya jadi kalau misalkan kalian banyak yang cari sensi ryzen suruh ke sini aja gitu ya suruh ke sini ini kode sensinya gitu nah ini juga kalian bisa untuk share kode sensi terserah gitu ya pokoknya bebas gua nggak ada kayak larangan nge-share kode sensi gua tempatnya buatan gua gitu ya itu gak ada masalah sih jadi terserah aja nah alangkah baiknya kalian eh apa ya menghargai gua dengan subscribe kalau ga like atau apa gitu ya saya langsung copy and share nah itu untuk kode sensinya nah kita langsung aja bahas kameranya mungkin tidak ada yang berubah ya di kamera 30 ya rendah banget kemudian di ads nya sama juga ya rendah kemudian di free look nya rendah ya memang sensi ryzen ini dilihat kalau dari kamera sama ads free look eh ads doang ya kamera sama ads itu memang tipikalnya rendah gitu ya alias kemungkinan bete ryzen main enggak pakai layar itu jadi bener-bener full giro ya itu teori gua sih karena susah banget co jujur main kamera serendah ini susah banget mungkin ada caranya atau ada trik tersendiri dari pro player tersebut yang punya sensi seperti ini gitu ya gua kurang tahu nah jadi kita langsung ke giro nya nah ini merupakan gyroscope bete ryzen yang paling terbaru mungkin yang harus digarisbawahi adalah kali tiga nya ya yang memang bete ryzen suka gunta ganti di kali tiga nya di overallnya mungkin eh segitu-gitu aja ya di tpp noskop udah mantep di redout nya juga udah mantep pokoknya the best in esensi ya memang kali namenya 110 juga lumayan untuk supraver itu udah bisa ya kalau di kombo sama ads itu udah bisa banget kali delapannya juga sama gitu nah untuk di ads nya ini sama aja ya Nah tapi kalau kalian pengen gue tinggal di silahkan aja gitu ya oke nah yang mau lewatnya silahkan cek deskripsi kalau gapin komen seperti biasa itu kode layout khusus nih ya kode layout khusus untuk layout bete ryzen empat jari dan lima jari dan gua harus kasih tahu dulu yang empat jari itu ada di layout pertama yaitu ini ya lewat pertama nih nah ini kan ya lihat pertama nah ada juga eh layout lima jari yang di layout pertama ini nah ya ntar ada di linknya itu ada penjelasannya ya jadi amanlah Oke ya kita down save dulu nah ada juga layout lima jari yang di layout tiga bagi kalian user lima jari lewat tiga silahkan pakai yang ini nah ini ini orico ini layout ori yang gua simpen ya simpen dan yang gua share jadi ini tata letaknya tuh memang mirip banget ya mungkin sekarang bete ryzen kayak geser-geser dikit gitu di bagian mananya kurang tahu juga ya karena sudah tidak live udah berapa bulan gitu ya semenjak nih mau udah tutup ya ya semenjak nih mau udah tutup ya jadi gak tahu juga itu nah yang paling penting seperti ini itu ya disesuaikan lagi kalau misalkan total letaknya itu tidak sesuai gitu ya jadi kita langsung aja set ya oke nah untuk kode sensinya ter gua bakal share ya nah ini dia ini layout ketiganya ya maksudnya layout tiga lima jari Oke kita bakal testing tipis mulai dari redutnya nih ya kita testing ini agak ribet sih layout ini memang mengikuti dengan layoutnya lgdesuki Joe ini inspirasinya dari lgdesuki nih sensi layout betterizer ini oke kemudian dikali tiganya ini layout paling aneh sih itu skopnya itu ada di kiri nembaknya di kiri juga gitu ya agar ribet jadinya oke tapi setelah gua coba dipakai layout gua emang udah mantep banget sih sensi betterizen ini gitu ya kali empatnya mau kali empatnya juga udah mantep cowok ya kali empatnya sudah mantep sekali udah mantep ya kemudian di kalian namanya nah ini Oh ini udah bisa sepray m4 ya gitu testing Oh ya di combo sama des lebih mantep ya Oh ya Oke jadi itu mungkin untuk sensinya betterizen yang mau kode layoutnya sekali lagi cek deskripsi kalau gak pin comment seperti biasa gitu ya Oke jadi nilai dari gua sensi betterizen ini 8 persepuluh gitu ya karena tidak Wow dan tidak juga kurang itu jadi pas lah ya Oke jadi kita langsung aja mungkin ke gameplaynya let's go kita saat kita lihat kita lewati kita lihat kita lihat kita lihat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!